Najwa siap kritik pedas Atta Halilintar terkait sindirannya ke Vanessa Angel telah meninggal dunia, seperti yang kita ketahui Atta Halilintar mendadak jadi bulan-bulanan netizen lantaran mengunggah sebuah postingan TikTok yang dianggap mengungkit masa lalu mendiang Vanessa Angel. Diketahui, postingan tersebut berisi rumor bahwa Vanessa tak mendapat restu saat menikah dengan Bibi Andrian Shah. Meski niat awalnya adalah untuk membuat netizen diam dengan menuliskan doa untuk mendiang Vanessa dan Bibi Andrian Shah, hal tersebut hingga saat ini masih belum bisa diterima. Apalagi Atta dianggap blunder lantaran sudah membagikan postingan tersebut di media sosial. Banyaknya netizen yang melayangkan kritik membuat Atta pun akhirnya memberikan penjelasan soal konten yang diarepost. Bahkan menurut Atta, dirinya cukup kontra dengan konten tersebut, mengingat dia juga memiliki hubungan baik dengan Vanessa Angel dan Bibi semasa hidup. Itu potongan mengandung fitnah. Itu bukan TikTok saya. Saya negor keras ke orang YG mengatasnamakan fan saya membawa dua nama orang lain. Apalagi almarhumah teman baik saya. Dan orang baik, ya Allah, tulis Atta Halilintar pada kolom komentar sebuah video di TikTok, dikutip dari akun Instagram lambi underscore underscore danu. Sayangnya, penjelasan Atta tetap saja tak bisa diterima oleh netizen. Bahkan banyak yang kembali melayangkan hujatan pada suami Aurel Hermansyah itu. Ngapain direpost ya mana ada tulisan dokter orang YG lagi ngatain lagi. Malah jadinya kayak promosiin akun itu, kata Intan underscore dream. Gabut amat yak Pak Atta Halilintar sampai scroll TikTok, balesin komen TPG memperjelas kalau itu fitnah. Up di story. Biar apa? Validasi kalau Anda sedekat itu bahkan sekenal itu DGLM ha? Pikir gak, YG di up story itu berkaitan SM masa depan gala nanti. Fitnah ibunya gala disebar ke orang dua, setikan orang dua sudah mulai lupa DG fitnah bahkan ETA YG tidak tahu soal fitnah itu. Nauzubillah, ujar Tahaur. Selain itu seiring unggahan yang membahas isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan viral di media sosial, Atta Halilintar pun angkat bicara. Dari unggahan yang beredar, salah seorang warganet mulanya mempertanyakan motif Atta Halilintar membahas kembali isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan. Bang Atta bikin SG begitu malah jadi blunder jatuhnya. Jangan. Diulang ya, bang, kata seorang warganet. Menurut klaim suami Aurel Hermansyah itu, dirinya memiliki maksud baik ihwal unggahan isu kehamilan Vanessa Angel tersebut. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmi tersebut mengungkap, dirinya ingin mengimbau publik agar tidak membongkar masa lalu seseorang, terutama orang yang telah wafat. Mengigatkan teman-teman atau fans sendiri, jangan bongkar masa lalu orang begitu kak. Tutur Atta Halilintar, dikutip dari akun gosip lambi underscore underscore danu pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet melontarkan kekecewaan terhadap Atta Halilintar. Kecewa, bang. Sebagai fans emu dari dulu, kayak gini mainanmu sekarang bang, tulis seorang warganet. Atta Halilintar itu sama aja kayak nampar muka orang pakai tangan orang lain. Pahami ini ya, bang Atta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.